Aula ya salli wa sallim ta'imad abada ala habibika khairil anqi kulli Orang sudah mulai banyak membicarakan kematian saya Seandainya memang saya meninggal urus dan jenazah saya Seandainya laki-laki yang urus, uruslah Seandainya perubahan urus, uruslah Sesuai dengan kelamin yang saya memiliki InsyaAllah saya ikhlas Wasiyah Dorje Bajak dikritik tokoh agama Alhamdulillahirrabbilalamin 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 menemukan kami tidak bisa berdiri dan anda pun tidak bisa duduk itulah saat kematian tiba itulah saat kematian tiba dan semua orang bakal mati dan semua orang akan menemukan kematian akan tetapi kenapa tingkah laku kita ini seperti orang yang tidak pernah yakin bahwa kematian itu akan menjelang sungguh benar yang dikatakan ulamak ma'ar sungguh aku tidak pernah melihat sesuatu yang sangat diyakini mirip dengan sesuatu yang meragukan seperti kematian kematian semua orang yakin semua orang tahu bahwasannya itu akan tiba akan tetapi banyak orang seolah-olah raku tingkah lakunya seolah-olah menunjukkan bahwasannya dia tidak akan mati dan sungguh alhaku mutakathur alhaku mutakathur terah melalaikan kita melalaikan engkau semua berbangga-bangga dengan dunia yang berbangga dengan dunia bukan saja orang kaya akan tetapi yang miskin pun bisa berbangga dengan dunia di saat di dalam pikirannya di hatinya adalah bagaimana murdunia dan lupa akhirat alhaku mutakathur dan berbangga kepada dunia ini tidak ada hentinya hatta jurtumul makabir sampai engkau nanti dikubur ketahuilah tidak ada yang bisa menjamin bahwa dirinya bakal hidup dua menit ke depan termasuk hikmah dan rahmat Allah jika Allah menyembunyikan kematian kita kita yakin ajal bahkan tiba akan tetapi Allah menyembunyikan kapan waktunya itu rahmat Allah seandainya Allah memberitahu bahwa kita akan mati esok hari alangkah berdukanya kita di malam ini seandainya Allah memberitahu bahwa kita akan mati tahun depan sungguh dalam setahun ini kita tidak bisa berbuat apa-apa rahmat Allah memberikan kepada kita kematian menyembunyikan kematian kepada kita kasih sayang Allah kepada kita akan tetapi yang harus kita pahami termasuk dari hikmah yang lain Allah menyembunyikan kematian itu agar kita senantiasa siap menjelang kematian karena kematian itu bisa tiba di saat kami berbicara dan belum selesai ngomong lalu dicaput nyawa kita fahamilah makna ini kematian pasti tiba tidak tua tidak mudah yang tua bisa mendahului dari yang tua seorang dokter sehat merawat orang sekarat akan tetapi bisa dikubur duluan kematian Imam Haddad menyebutkan dalam kitab Risalah jika engkau menemukan hati yang keras dikasih ceramah kau tidak faham tidak sadar dia nasihati kau tidak mengerti maka nasihat yang paling dahsat adalah ingatkan kematian siapa siapa yang tidak akan mati jika nafas yang kita hembuskan itu adalah nafas terakhir maka setelah itu kita tidak bisa bernafas lagi dalam hadis yang direwatkan oleh Imam Tirmidhi dan Ibn Majah bahwa di saat seorang mu'min hendak dicaput nyawanya maka malaikat malaikat turun malaikat malaikat turun dan inilah yang dirasakan seorang mu'min seperti yang pernah terjadi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau menceritakan sendiri beliau diceritakan oleh putra beliau bahwa menjelang kematian beliau tiba-tiba beliau mengatakan lapangkan tempat dan bersihkan tempat ini karena akan ada yang datang dan tidak lama kemudian beliau menghadap Allah subhanahu wa ta'ala itulah malaikat malaikat dan alangkah indahnya jika kematian kita ditemani oleh malaikat di saat dicabut nyawa kita malaikat bersama kita dalam broadcast bersama Denny Sumargo Dorje Gamalama merasa waktunya di dunia ini tak akan lama lagi oleh karena itu Dorje Gamalama berwasiat ingin dimakamkan sebagai perempuan saat meninggal kelak pernyataan Dorje memicu reaksi sejumlah tokoh agama mengkritik keinginan Dorje salah satu tokoh agama yang mengkritik adalah Daikondang Busmiftah dia menyarankan Dorje tetap dimakamkan sebagai laki-laki sesuai dengan kontratnya Ustaz Zaki Mirza bersyukur banyak tokoh agama yang memperdulikan Dorje dengan tanggapan-tanggapan yang bermunculan namun Ustaz Zaki Mirza mengatakan keputusan akhir tetap ada di tangan Dorje meski sudah diberi berbagai nasihat Zaki Mirza mengajak semua pihak mendoakan Dorje agar ditunjukkan kekeputusan terbaik di sisi lain Dorje berharap agar tokoh agama bijak dalam memberikan komentar tentang wasiat yang disampaikannya dalam broadcast bersama Denny Sumargo Dorje Gamalama merasa waktunya di dunia ini tak akan lama lagi oleh karena itu Dorje Gamalama berwasiat ingin dimakamkan sebagai perempuan saat meninggal kelak pernyataan Dorje memicu reaksi sejumlah tokoh agama mengkritik keinginan Dorje salah satu tokoh agama yang mengkritik adalah Daikondang Busmiftah dia menyarankan Dorje tetap dimakamkan sebagai laki-laki sesuai dengan kodratnya Ustaz Zaki Mirza bersyukur banyak tokoh agama yang memperdulikan Dorje dengan tanggapan-tanggapan yang bermunculan namun Ustaz Zaki Mirza mengatakan keputusan akhir tetap ada di tangan Dorje meski sudah diberi berbagai nasihat Ustaz Zaki Mirza mengajak semua pihak mendoakan Dorje agar ditunjukkan kekeputusan terbaik di sisi lain Dorje berharap agar tokoh agama bijak dalam memberikan komentar tentang wasiatnya dan wasiat yang disampaikannya dalam broadcast bersama Denny Sumargo Dorje Gamalama merasa waktunya di dunia ini tak akan lama lagi oleh karena itu Dorje Gamalama berwasiat ingin dimakamkan sebagai perempuan saat meninggal kelak pernyataan Dorje memicu reaksi sejumlah tokoh agama mengkritik keinginan Dorje salah satu tokoh agama yang mengkritik adalah Dai Kondang Gus Miftah dia menyarankan Dorje tetap dimakamkan sebagai laki-laki sesuai dengan kodratnya Terima kasih